Nah tuh Ada percikan ya Nah tuh Bagaimana caranya anda mengetes dinamo pengering Oke assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan channel saya Ander Tatum Bagaimana kabarnya semoga teman teman dalam kondisi yang sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah tutor bagaimana caranya anda mengetes dinamo pengering Poin pertama yang teman teman harus lakukan adalah Teman teman dibuter ini ya Ini wajib Ini wajib hukumnya enteng teman teman nih Ini wajib hukumnya enteng Ya anda harus pastikan ini putarannya harus enteng Gak boleh dia macet Putaran dinamo pengering ini harus enteng Gak boleh macet Oke kalau berat anda harus cari cara gimana caranya Ini harus enteng ya Ini berat saya akan getok dulu Alright oke Beda ya teman teman Beda ya Tadi berat sekarang enteng Ya kalau misalnya getok udah gak bisa Anda tetesin disini pakai minyak kaya putih Kalau digetok udah gak bisa Anda ditetesin disini pakai minyak kaya putih Tes 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 sini Disini ditetesin disini juga ditetesin pakai minyak kaya putih Kalau misalnya dia berat oke Selanjutnya apa kita akan tes Ya cara ngetesnya gimana Teman teman harus siapkan Anda siapkan aja kabel jepit Ya Anda siapkan aja kabel jepit Atau kabel colokan bekas Kemudian siapkan juga kapasitor Alright Siapkan aja kapasitor Setrum pertama Setrum kedua Nah Setrum pertama ini Ketemu dengan black Ya Atau yang ada piusnya ini teman teman Atau ada tulisan 135 derajat celcius 135 derajat celcius Ini larinya ke black Nah seperti ini ya Oke Berarti tugas si black sudah kelar Selanjutnya apa Gray sama purple Perhatikan gray sama purple Ini adalah simbol dari kapasitor Gray sama purple ini adalah simbol dari kapasitor Berarti sisanya Sisanya lari kemana Sisanya lari ke kapasitor Ini kita taruh di kapasitor Nah seperti ini Bolak balik pun entah apa Dapat ya Selanjutnya bagaimana Kita tinggal ngasih tugas sama ini nih Setrum yang kedua Atau netral Oke Setrum yang kedua Atau netral Teman teman perhatikan Di antara dua kapasitor ini Antara gray sama purple Antara abu-abu sama ungu Ada satu garis aneh Oke Ada satu garis aneh Perhatikan garis ini Aneh Ini garis aneh teman teman ya Di antara gray sama purple Ada satu garis aneh Ini garis apa Ini adalah garis Untuk setrum yang kedua Atau ke netral Berarti apa Ini taruh di purple Atau taruh di ungu Nebeng di ungu oke Nah ini Nebeng di ungu Nebeng di ungu Nebeng Jeder Tempel jeder Nebeng di ungu oke Jeder Alright Nah Nebeng di ungu Habis itu apa Kita tinggal colokin Teman teman Kita tinggal colokin Perhatikan baik-baik Satu Dua Tiga Colok Nah ini Muter ya Oke Muter ya Cabut Satu Dua Tiga Colok Nah Ini sudah bisa dipastikan Kalau dinamo anda Bagus Ya Nah Oke Colokin Nyala ya Bagus Ada dua kesimpulan Yang akan terjadi disini Teman teman Ada dua kesimpulan Atau ada dua kejadian Yang akan terjadi disini Yang pertama Muternya lambat Oke Yang pertama Muternya lambat Muternya tidak sekencang Yang kita harapkan Ciri cirinya gimana Kalau muternya lambat Oke Ciri cirinya bagaimana Kalau muternya lambat Perhatikan baik-baik Pada saat muter Teman teman tinggal diberhenti Pake tangan Ditahan pake tangan Ya Pada saat dia muter Teman teman tinggal ditahan Pake tangan Oke Kalau ditahan pake tangan Tangan anda masih kuat Artinya apa Artinya dinamo ini Lemah Oke Artinya dinamo ini Lemah Kalau diberhentiin pake tangan Tangan anda kuat Artinya apa Dinamo ini Lemah Oke Yang kedua Kalau diberhentiin pake tangan Tangan anda gak kuat Tangan anda gak kuat Artinya apa Artinya dinamo ini Bagus Satu, dua, tiga, colok Colok, jeder Nah, kenceng ya Kemudian kita berhentikan pakai tangan Kita berhentikan pakai tangan Ini tangan saya tidak kuat Tangan saya tidak kuat Kalau tangan saya kuat, ini bisa dipastikan Kalau ada masalah di dinamo Di dinamo atau ada masalah di kapasitor Ini tangan saya tidak kuat Artinya apa? Artinya ini dinamonya bagus Cabut Oke Sekarang, kalau misalnya Anda sudah berasumsi Kalau ininya lemah Ininya lemah, oke Jangan serta-merta atau jangan langsung Anda ganti dinamo Bagaimana mas André? Anda cek barang ini Anda cek barang ini, teman-teman Cek kapasitornya Kita lepas saja kapasitornya Kemudian kita tes Ini adalah kabel yang menuju ke dinamo pengering tadi Kabel yang menuju ke dinamo pengering tadi Caranya gampang banget Perhatikan baik-baik Masukkan seperti ini Masuk Perhatikan percikannya Nah, tuh Ada percikan ya Nah, tuh Ada percikan ya Nah, kemudian kita angkat dan kita adu Angkat Ya, kalau sudah masuk kayak gini Angkat Ya Angkat Adu, teman-teman Kita adu Perhatikan baik-baik Satu, dua, tiga Adu Nah, ya Oke Ini hantamannya Kuat ya Terdengar keras Ini pertanda bahwa kapasitor ini masih bagus Ya Kalau kapasitor ini masih bagus Tapi dia muternya lemah Oke Tapi dia muternya lemah Berarti dinamo yang rusak Dinamonya yang lemah Oke Semoga berafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus belajar Alright Informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengel Andretatum dimana Ini pak Ketika jadi google map Andretatum